Jelang putaran kedua kompetisi Liga 1-14 Januari nanti, Persebaya Surabaya terancam tak bisa lagi bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion yang berada di kawasan Benowa kecamatan Pakal ini menjadi salah satu dari 6 venue pertandingan di ajang Piala Dunia U20 yang dimulai Mei mendatang. Akibatnya, GBT tak bisa digunakan untuk kegiatan lain mulai Januari ini. Tak hanya GBT, Kadis Bubdar, Kota Surabaya, Wibib Idayati menyebut, 3 lapangan pendukung yaitu lapangan Tor, Gelora 10 November, serta lapangan A dan C di komplek Stadion GBT tidak bisa digunakan oleh pihak lain termasuk Persebaya. Proses renovasi akan segera dilakukan bertahap mulai pekan depan. Sehingga selain tidak bisa menggelar pertandingan di GBT, Persebaya juga dilarang menggunakan ketiga lapangan lain yang selama ini menjadi tempat berlatih skuad baju hijau. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2022. Ada beberapa poin yang disampaikan di surat tersebut dan salah satu poinnya adalah menyampaikan bahwa kota kabupaten yang ditempati ini sudah tidak bisa lagi menggelar kegiatan-kegiatan pada saat pelaksanaan renovasi di tempat-tempat venue tersebut. Seperti itu. Jadi di impresi itu sudah ditetapkan mana-mana lapangan yang ada di Surabaya, tidak hanya di Surabaya, di kota-kota yang memang sudah menjadi tempat untuk pelaksanaan di alat dunia. Manager Persebaya Yahya Al-Katiri menyebutkan Persebaya masih akan berlatih di Stadion Glora Delta Sidoarjo beberapa hari ke depan. Sampai sekarang kami masih kirim surat di Pemkot, Surabaya. Yang jelas itu verifikasi di Stadion GBT itu tertinggi nilainya. Karena kalau upamanya verifikasi tertinggi, kalau tidak dipakai, kemana-mana gitu. Sebelumnya, Stadion GBT telah mendapat asesmen dari tim Barka Mabes Polri untuk persiapan Liga 1. Hasilnya, GBT dan Pampel Persebaya mendapat nilai tertinggi dan dinyatakan layak menggelar kompetisi dengan kehadiran penonton. Squad Bajul Ijo hingga kini masih terus menggelar latihan di Stadion Glora Delta Sidoarjo. Namun, untuk pertandingan kandang nanti, Persebaya mempertimbangkan opsi menggeser home base ke Glora Joko Samudro di Gersik. Setidaknya hingga berakhirnya gelaran Piala Dunia U20 Juni mendatang. Julie Susanto, JTV Terima kasih telah menonton!